Oke untuk pembuatan makalah pada hari ini itu kalau kalian menggunakan HP kalian gunakan aplikasi WPS Office ya untuk WPS Office berarti kita tambahkan lembar kerja baru yaitu DOC dan pilih lembar kerja yang kosong ya nah disini untuk langkah selanjutnya adalah kita tambahkan dulu halaman kosong ya biar muncul dua halaman disini ya ada halaman satu yang nanti digunakan untuk cover kemudian halaman dua yang nanti diisi tentang isi dari makalah yang kalian akan buat kemudian misalnya kalian ingin tambah halaman ya bisa kalian pilih menu sisipkan kemudian tambahkan halaman kosong lagi nah disini adalah yang harus kalian buat pertama kali yaitu adalah bagian halaman judul nah disini pastikan untuk halaman judulnya itu memiliki sebuah background nah caranya maksudnya adalah kalian download dulu ya di Google silahkan kalian cari tentang background ya silahkan kalian cari background yang menarik sesuai dengan ini apa keinginan kalian nah kalau sudah kalian download ya kemudian kalian bisa sisipkan gambar nah untuk caranya memasukkan gambar atau bikin yang sudah kalian download ya kalian klik gambar nah kalau sudah kita masukkan gambar yang sudah di download dan klik OK kalau sudah seperti ini ya biar gambar ini mudah untuk digeser ya kita pilih menu alat pilih gambar kemudian kita pilih yang nih di depan teks tapi depan teks kemudian kalau sudah kita kembalikan kemudian klik tahan pikiran tersebut ya kita buat untuk full halaman pertama ya yaitu halaman yang digunakan untuk sebagai ini apa halaman judul ya kemudian kalau sudah dibuat full ya kita tambahkan teks ya untuk ini tambahkan teks berarti di menu sisipkan pilih kotak teksnya dan kita tulis yaitu judul dari tugas hari ini yaitu adalah membuat nah tugas makalah ya tugas makalah oke kalau sudah kita atur dulu untuk kotak anteksnya disini untuk kotak anteks kita atur atau kita atur kalau dulu untuk tulisannya oke untuk tulisannya mungkin bisa dibuat ya ukuran agak besar ya kalau disini pilih kemudian untuk stalinya tebal dan untuk jaraknya dibuat boleh bisa dibuat 0,7 ya kalau sudah disini untuk kotak teksnya di sesuaikan dengan ini kebutuhan yang misal disini adalah halaman judulnya nah keciper nah kalau sudah disini untuk kotak teksnya untuk judulnya sudah tinggal kita masukkan logo kalau logo berarti silahkan kalian bisa download ya yang sudah di share di grup kelas ya atau yang sudah pernah dibagikan di grup kelas kemudian untuk tambah logonya caranya sama yaitu kita klik pilih menu sisipkan pilih gambar nah kalau sudah kalian download logonya ya berarti kita pilih kemudian kita klik ok untuk menambahkan ke ini nah kalau tidak terlihat seperti itu nah kita jangan klik apapun dulu kita masuk ke menu alat pilih menu gambar kemudian kita pilih di depan teks ya kalau sudah di depan teks maka gambar atau logonya itu bisa muncul nah kalau sudah bisa muncul ya kita lanjut buat ini penyusun ya di bagian penyusun kita pilih sisipkan pilih kotak teks nah disini ya kita tulis dulu itu adalah disusun oleh ya misal yang nomor satu adalah anggota pertama misal contohnya disini adalah misal Wisnu kemudian absennya itu itu adalah misal 23 kemudian nah ternyata si Wisnu ini ya di dalam pembuatan tugas itu sangat memanuh apa sangat antusias sehingga presentasi di dalam pembuatan tugas ini ternyata ada 60 60% ya 60% nah kemudian ternyata teman yang satunya itu yang kedua ternyata bisa Willy ya kemudian ternyata absen ya 24 dan ternyata di dalam pembuatan itu dia hanya membantu ya 40% jadi lebih ini di dalam pembuatan tugas si Wisnu lebih antusias ya kemudian untuk kelasnya ya contohnya disini adalah TM1 ya kalau sudah dibuat seperti ini di kita tata lagi untuk kotak teksnya ya untuk kotak teksnya disesuaikan ya disini center kemudian untuk teksnya kita blok dulu klik tahan pilih semua untuk ukurannya dibuat 12 kemudian tebal untuk ini jarak antar paragraf disesuaikan dengan kebutuhan disini kemudian oke oke kemudian misal kok ternyata ini untuk logonya terlalu besar kita bisa berkecil ya oke diatur kemudian kalau sudah kita tambahkan teks lagi disini untuk ini apa keterangan nama sekolah ya nah oke kotak teks kemudian disini kita tulis ya nama sekolah kalian kemudian tahun pelajarannya oke 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 kalau sudah kita atur untuk ukuran teksnya kita blok semua dulu dikira-kira ya untuk ukuran teksnya kemudian dibuat tebal untuk jarak ini juga diatur oke kalau sudah diatur ya kemudian kita tinggal taruh di bagian paling bawah ya disini oke 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 kalau sudah berarti untuk bagian halaman judul itu sudah jadi ya berarti contohnya seperti ini untuk bagian judul kalau sudah judulnya sudah dibuat berarti silahkan kalian masuk ke halaman dan kedua yaitu halaman bagian isi ya untuk aligin teksnya dibuat center kemudian dikasih judul ini itu adalah halaman isi ya halaman isi kemudian kita blok ya kita blok kemudian kita tentukan untuk ukurannya misal 18 tebal nah untuk yang bagian bawahnya ini untuk bagian isinya silahkan kalian cari informasi yang sudah ditentukan ya di yang sudah ditentukan di link materi untuk bagian elemen isi yang kalian cari dari internet ya poin-poinnya pastikan sesuai dengan yang sudah ditentukan di link materi pada pertemuan hari ini kemudian kalau sudah ya berarti elemen isi misal ini sudah kalian isi berarti berarti ini apa lanjut untuk ke bagian penutup ya berarti kalian bisa tambahkan halaman kemudian di bagian penutup ya misal disini adalah penutup penutup tabelok kemudian disesuaikan misal ukurannya 18 dipertebal kemudian di bagian penutup ini itu berisikan tentang kesimpulan dari isi makalah yang kalian buat oke dirubah dulu ke 12 kesimpulan oke berarti silahkan kalian beri kesimpulan bersama teman satu kelompok ya dari hasil pembuatan dari hasil isi makalah yang kalian buat nah kalau sudah jadi ya berarti disimpan ini hanya ini masih kosong ya kalau di dokumen yang kalian kumpulkan nanti ada isinya ya sesuai dengan ketentuannya sudah diberikan dan penutup ini juga diisi kesimpulan kalian dan kalau sudah misal kalian sudah ada isinya sudah lengkap makalahnya kalian simpan ya kalian simpan sebagai kemudian untuk lokasinya kalian taruh di telepon kemudian kalian bisa buat ini apa folder baru misal contohnya bisa klik tombol plus disini kemudian beri judul tugas info ya misal sudah masuk disini untuk nama filenya itu adalah tugas DSI berarti terus diikuti dengan absen dari masing-masing anggota misal saat 2 3 dan 2 4 misal kelompok 5 ini kemudian untuk yang ini dibuat format pdf kalau sudah kemudian setelah nama kelompok adalah nama kelas kalian misal disini adalah 10tm1 kemudian di export ke pdf oh iya ini dibawah penyusun itu ditambahi yaitu adalah nama kelompok kalian misal kelompok 5 disini oke kalau sudah bisa disimpan kembali tadi di pdf kelompok 5 kemudian export oke diganti nah kalau sudah jadi sudah disimpan berarti silahkan kalian bisa kumpulkan makalah yang kalian buat ke link pengumpulan tugas pada pertemuan hari ini oke semoga video ini bermanfaat untuk kalian see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati